Intro 5 jenis makhluk halus jaman kuno yang ada di Bali Bali adalah daerah tujuan wisata yang berlandaskan kebudayaan dan kearifan lokal Dan tak jarang orang-orang juga mengenal Bali melalui hal-hal mistis yang ada di dalamnya Salah satu nama yang kalian pasti kenal adalah leak Akan tetapi banyak orang yang salah persepsi dengan leak ini Leak bukanlah tergolong hantu, makhluk halus, ataupun sebutan makhluk astral sejenis lainnya Leak adalah sebuah ilmu pengetahuan Mungkin lebih tepat dikatakan sebagai ilmu kebatinan yang ada di Bali Yang mampu membuat para penggunaannya merubah wujud raga Ataupun sukmanya menjadi bentuk lain sesuai dengan tingkatan ilmunya Ilmu leak atau pengleakan juga lah tidak bersifat menyakiti Karena ilmu ini lebih condong ke dalam, yaitu meditasi Mengeksplor diri dari jiwa pribadi pendekun ilmu ini Walaupun ada kategori ilmu lainnya yang diasosiasikan dengan ilmu leak yang bersifat negatif Dari sedikit penjelasan tadi, kalian pasti sudah sedikit paham bahwa leak itu bukanlah hantu Makhluk halus ataupun makhluk astral sejenis lainnya Untuk lebih mengenal tentang makhluk halus ataupun makhluk astral Berikut kami sajikan 5 jenis yang dapat dikategorikan makhluk halus yang ada di Bali Memedi atau lemedi Makhluk halus yang tinggal di semak-semak, dibalik batu besar, pohon, dan lain-lain Dan dekat dengan perkampungan manusia Umumnya senang bermain dengan anak-anak kecil Pada kebanyakan kasus menghilangnya anak kecil dan tidak pulang sampai larut malam Sering dipercaya disebabkan karena disembunyikan oleh memedi Proses pencarian anak hilang itu biasanya dilakukan dengan cara menari yang disertai dengan alat musik ala kadarnya Karena pada dasarnya, memedi adalah makhluk halus yang suka bermain Maka si anak yang awalnya disembunyikan akan dilepas karena si gamang keasikan menari Pada kepercayaan di masyarakat barat dikenal kata Tinkerbell Nah, memedi ini mungkin satu spesies dengan Tinkerbell Cuma beda nasib doang Tinkerbell adalah makhluk halus berwajah manis, bersayap, berkulit putih, dan bercahaya Sedangkan memedi adalah sebaliknya Berkulit sawo matang, gemel, miskin, dan penampilannya menyedihkan Ya, maklum saja, namanya juga makhluk halus di negara berkembang Makhluk halus yang tinggal di sungai dan memiliki perawakan bentuk tubuh tingkah laku dan kehidupannya yang nyaris sama dengan manusia Makhluk halus yang tinggal di sungai dan memiliki perawakan bentuk tubuh tingkah laku dan kehidupan yang nyaris sama dengan manusia Mereka hidup berkelompok, masyarakatnya juga memiliki desa yang nyaris sama dengan desa umumnya Perbedaannya terletak pada desa dan pemeninya yang tidak kelihatan oleh mata telanjang Satu-satunya perbedaan paling nyata dari ciri-ciri fisik antara Tonyo dan manusia Terletak pada lekukan kecil pada bibir atas atau di bawah hidung yang tidak ada pada bangsa Tonyo Di beberapa desa yang berbatasan dengan sungai besar, sering beredar cerita beberapa orang yang mampu berkomunikasi dengan para Tonyo dan tidak jarang Orang pintar tersebut menghilang dan hidup berhari-hari dengan komunitas Tonyo Karena mereka adalah termasuk makhluk halus yang berbudaya, maka mereka pun menyukai keramaian atau festival Beberapa cerita mengatakan bahwa mereka seringkali ikut menghadiri festival keramaian tradisional atau adat Ataupun upacara adat di pura atau tempat ibadah yang digelar di desa Gamang Gamang adalah makhluk halus yang tinggal di kali atau sungai yang lebih kecil Berbeda dengan Tonyo yang memiliki masyarakat Gamang lebih sering hidup terpisah dan menyendiri Bentuk fisiknya sedikit buruk, rambut tergerai, kotor, dan awut-awutan Tidak banyak info yang kami dapat tentang makhluk halus ini Dalam bahasa Indonesia, gamang artinya tidak jelas Jadi mungkin ada kaitannya dengan kata gamang di Bali yang juga sama-sama tidak jelas Gerege Tungge Gerege Tungge ini digambarkan sama dengan sosok kuntilanak atau nelbolong Yaitu sosok perempuan dengan wajah menakutkan Rambut terurai panjang dan busana putih kemanggaannya Nah, seperti itulah kalau tidak salah penggambarannya Dikutip dari majalah Bali Hage beberapa tahun silam Biasanya menepati pohon, kuburan, rumah kosong, dan hutan Jadi bisa dibilang kalau Gerege Tungge itu bahasa Balinya kuntilanak dan sunelbolong Kemangmang Makhluk halus berbentuk aneh tidak memiliki badan, tangan, dan kaki Jadi praktis cuma tersisa kepalanya saja Mengerikan bukan? Namun menurut cerita kakek-kakek tertua zaman dulu Kemangmang tidaklah sebegitu mengerikan Betuk mereka tidak ubahnya seperti buah kelapa yang bolong di gigi tupai Bagian yang bolong itulah yang berfungsi sebagai mulutnya Masih menurut cerita para tertua dahulu Di zaman dulu, keberadaan mereka bukanlah hal aneh Dan sering ditemukan di area perkebunan atau persawahan di kala malam hari Saking sering dan mudahnya mereka ditemukan Maka kemangmang pada zaman dulu Tidak digolongkan sebagai makhluk halus Tapi lebih digolongkan sebagai jenis binatang atau hama Di negara Jepang, mereka juga mengenal jenis makhluk halus Yang berbentuk bulat dan lucu yang mereka sebut Totoro Entahlah mungkin sama satu kerabat dengan kemangmang di Bali Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!